assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel eric nugraha official dan pada video kali ini saya akan mengunjungi penjual tanaman hias di lokasi tajur halang saksikan terus dan jangan di skip ini dia kita lagi ada di tempat menjual tanaman di daerah hias halang nanti saya kasih tahu di deskripsi ya jadi ini banyak sekali dari jenis filo dan lain-lain ini kalau tipsnya kalau mencari tanaman kita lihat kolong-kolong biasanya ada yang indah diumpetin oke teman-teman ini dia nursery yang pertama saya kunjungi dan sudah terlihat ya tanaman hias yang sedang viral ya India ada ficus elastica kemudian kita lanjut ke tanaman berikutnya ini ini dia teman-teman apa tuh protein domace berapa pak ini bilo melano chrysum dan ini dia dragon scale ini melano ini mican nih kadang orang salah beli pak ya ada juga kalau online suka ditipu ya pak iya ini ketipu sama itu online online iya bener pak kita nyampe lano dibawain mican mendingan kalau beli langsung ke nursery ya pak iya kuas lainnya kita jual ke tinggal paru betul tuh tuh buktinya itu kalau yang mau beli banyak nih iya ini kayak gila sih pak ini bongkong banyak ini bongkong gini di bongkong gini sardinal ya iya oke lanjut teman-teman ini dia ada anthurium crystallinum ya sudah mature ya daunnya sudah besar kemudian koleksi dari penjual tanaman ini ada kita lihat ya white fusion nah ini sirigading ya pak iya berapa bapak jual ini 7 limaan iya iya bener kalau daun naik daun ya pak naik pamor iya ini apa sama juga ya jadi teman-teman saya sudah confirm ya bahwa ini adalah pilar dendron dark lord jadi beda sekali untuk yang black garden tapi banyak juga pak yang borongan-borongan tuh banyak juga bikin taman-taman kecil vertical garden ini yang jual pak siapa namanya pak pak udin di jalan apa pak di jalan arkoraya arkoraya masuknya bokor ya pak bojong gede bojong gede ini nurserinya banyak pilihannya ada yang nanya tuh pak apa saya saya lihat lihat dulu ya pak oke guys kita lanjut ya kita lihat tanaman berikutnya ini dia ada ficus tringularis varigata jadi memang daunnya unik ya dia kecil segitiga dan ada begonia jenis jen dan 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 selanjutnya ada monstera dialysiosefer borisi giana guys dan yang saya lihat disini hanya ada dua pot kemudian ada anturium brownie atau biasa kita kenal anturium jorong dan ini adalah dragon scale yang sedang viral ya oke lanjut kita ada juga anturium jemani nah ini dia yang biasa disebut dengan jenggot musa ya oke kita jalan lagi ternyata masih banyak juga disini dark lord ya di bawah juga ada burle marks dan kemudian di depan saya ini ada ficus elastica varigata atau biasa dikenal karet kabo dan teman-teman ini ada juga lagi-lagi anturium cristalinum yang sudah dewasa daunnya sangat bagus serta sekarang banyak sekali diminati ya oke lanjut lagi kita di nursery sebelah ya dan ini ada yang bisa disebut platycerium nah ini juga salah satu tanawannya viral yaitu kaladium wayang guys kemudian ada alokasia watson dan kristalinum lagi ya jadi memang viral sekali ya kuping gajang bisa kita kenal di masyarakat dan ini adalah pilodendron golden dragon jadi warnanya golden kemudian ada tanaman gantung yang kita lihat disini juga ada nah ini juga unik sekali ada portula cavarigata dan lanjut lagi kemudian ada skin depsos pictus exotica ini juga lagi viral jadi ada orang yang mengkoleksi ya dan ada juga alokasia fridex nah ini daunnya blue true tadi tuh ya kemudian juga ini ada alokasia amazonica lanjut ada pilodendron black cardinal dan ini ini adalah linnet jadi sebenarnya sudah lama sekali ya tanaman pilodendron ini kemudian membooming kembali guys infonya masih ada tanaman yang disimpan taliat harta karun ternyata ada di dalam ada di dalam di papa papa dicatat apa itu papa kena berapa 200 oke jadi teman-teman ini dia tanaman yang saya beli alokasia fridex dan tiga tanaman gantung oke satu doang adanya ini borong apa kang lukman peragloan 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 perguruan aglonema perguruan aglonema ini aja yang belum ada di rumah guys ini ada nurseri terakhir kita lihat tanamannya besar sekali kita tanya bapaknya langsung tanaman apa ini ya nah ini apa pak yang ini giant gajah di sini bilang giant gajah jenisnya aglonema 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 berapa tahun pak bisa jadi besar gitu pak kayak gini dari sebesar yang kayak gini ya dua tahun lah dua tahun ya media dirubah medianya dirubah lebih cepat perkembangannya oh gitu jadi lebih besar dua tahun udah bisa sebesar ini pak ya dan ini bagus untuk koleksi tanaman di rumah kalau boleh tahu berapa harganya pak ya kalau yang bibit kayak gini Rp50.000 ini bibitnya kalau yang sudah besar yang betar ya hanya Rp350.000 saya Rp350.000 ya pak ya Rp3.000 sama yang kedengnya juga pak ya gitu heboh pertama kali lihat ya pak itu bapak pembibitannya emang banyak ya dikatakan banyak belum sebanyak mungkin ya mungkin sekedar 50 pohon insya Allah di belakang siap ada kebun ya pak ya iya di kebun ya tadi ini memang gak pernah dikeluarkan gitu ya gak pernah dijual sekarang ramahnya udah banyak baru dikeluarin gitu dia lokal pak bukan dari kalau gak salah dari Thailand 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 oke dari Thailand Thailand bukan Indonesia ya pak bukan dari Thailand dia termasuk kayak gini kan ini juga ini masih 12 termasuk ya ini kayaknya masih aku cukup pecat luar lapangnya kan nah ini yang ini yang lebih besarnya lagi pak ya iya lebih besarnya guys harga terjangkau harga terjangkau sekarang di kita bukan ya sebenarnya saya naksir pak tapi bingung kalau aja pak gitu ya iya iya oke teman-teman itu saja perburuan tanaman hias kita kali ini semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like comment and share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax